musik tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semuakan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel kali ini saya mau berbagi tutorial atau cara membuat ketupat nah untuk tahu lebih lanjutnya dan cara pembuatannya simak baik-baik ya teman-teman pertama-tama siapkan pastinya janur ya yang masih muda seperti ini kemudian ini kita buang dulu lidinya yang bagian kerasnya tapi potongnya seperti ini teman-teman diperhatikan oh ya untuk video ini saya gak skip-skip ya teman-teman atau gak percepat durasinya supaya teman-teman bisa mengikuti langkah dan tutorialnya semoga aja video ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa mempraktekannya ya oh ya sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih apa kabar nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya amin amin ya robal alamin buat yang baru berkunjung di channel ini atau yang baru menemukan channel ini tolong dibantu ya channel saya dengan cara di subscribe, like, komen, and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru terima kasih sudah bergabung dan enjoy oh ya sebelumnya saya gak ada maksud ria atau pamer ya dalam hal ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tutorialnya dan ini pertama langkahnya ini dilipat ya bagian atasnya seperti ini satu ingat ya untuk bagian kerasnya atau lidinya di sebelah kiri ya yang sedikit itu dilipat seperti ini kemudian untuk satunya lagi ini ditekuk seperti ini teman-teman lipatnya seperti ini dimasukkan ke bagian yang sudah dilipat tadi dan ditekan ya agak keras supaya atau ditahan supaya enggak kemana-mana ya terus kemudian lingkarin lagi ke sana bagian bawahnya ditahan lagi kemudian buat yang paling kecil di tengah seperti ini ini pun dijepit seperti ini ya teman-teman ditahan lanjut lanjut untuk janur yang satuannya lagi yang tadi kita masukkan ke bagian atas sini ya kita lewatin dilewati di bagian lengkungan yang di dalam itu seperti ini kemudian yang kecil itu dimasukkan janurnya yang paling pendek maksudnya ya dari yang sebelumnya itu itu dimasukkan ke lingkaran yang kecil lanjut dimasukkan ke lingkaran yang di atas sini seperti ini teman-teman kemudian ini lanjut kita balik arahnya seperti ini kita putar nah jadinya lidinya di bawah ya ini kita rapikan berbentuk seperti ini ya teman-teman lalu kita masukkan yang panjang atau janurnya yang masih panjang ke dalam sini satu kali ya lolos seperti ini masukkan dua ke jalur seperti ini diputar lagi kemudian ini kita bentuk seperti ini ya teman-teman ya dilingkarin masukkan ke bagian yang ini jalannya ini ya dekat sini nah seperti ini lanjut kita rapikan seperti ini jangan sampai kebuka teman-teman ya nah ini kebuka ya kita ulangi lagi ya teman-teman supaya benar-benar bisa ulang dibuatnya seperti tadi insyaallah kalau teman-teman mempraktekannya insyaallah bisa ya seperti ini kita ulangi masukkan ke dalam sini ya ini kan ada ada lidinya ya teman-teman sebelah sini nah kita masukkan ke sini kemudian kita rapikan lagi kita buat seperti tadi ya rapikan nah ini kan ada sejajar tiga ya lanjut masukkan lagi yang tadi udah dimasukkan pertama itu ya lanjut masukkan lagi nah sekarang tinggal kita masukkan lagi kita cari ke sini ya kita putar hadapnya masukkan lagi di sini seperti ini tinggal sekali aja kalinya itu dimasukkan ke sini nah ini kan ada tiga nah paling dalam itu loh ya kita masukkan ke sini ya teman-teman dan ini udah jadi ya teman-teman cuma belum rapi nah untuk merapikannya tinggal ditarik-tarik aja ditarik mana ya masih longgar-longgar kita rapikan ya teman-teman ya kalau teman-teman mencobanya semoga berhasil ya teman-teman atau kalau kualitas videonya atau gambarnya kurang bagus mohon dimaafkan ya teman-teman semoga aja ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua sekali lagi ini bukan famer atau bukan bermaksud ria teman-teman ya semua ini hanya fior untuk berbagi kepada teman-teman saya bukan ahlinya juga cuma apa yang saya bisa seperti ini atau cara seperti ini semoga juga bisa membantu teman-teman banyak langkah-langkah dan cara-cara pembuatannya yang berbeda-beda teman-teman saya bisanya seperti ini dan saya berbagi kepada teman-teman semua semoga saja teman-teman gak bosen ya ngelihat video-video sederhana saya ini dan alhamdulillah ini hasilnya sudah jadi ya teman-teman seperti ini ya tidak terlalu sempurna dan sekali lagi buat yang baru bergabung tolong dibantu ya channel saya dengan cara di subscribe like comment and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya menge-float video terbaru sampai disini dulu videonya sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye selamat menikmati